Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Luca Marini podium di sprint race MotoGP Thailand 2023 Luca Marini mengatakan perbedaan antara GP23 dengan GP22 kini sedikit lebih besar sirkuit Chang seakan rumah bagi Luca Marini dimana Raider Muni 4.6 itu dua kali naik podium di kelas Moto2 bahkan menyegel gelar dunia di tahun 2019 namun pada hari kami setia memperingatkan disini selalu sangat sulit karena gap antara pembalap sangat jauh jadi penting untuk menunjukkan kualifikasi yang baik karena pada suhu tinggi seperti ini saya tidak menyarankan untuk hujan sulit untuk mengikuti pembalap lain penting untuk berada di depan terutama karena suhuban dan rim Luca Marini bisa bernafas lega setelah kualifikasi ia start di posisi dua Luca Marini akan start dari posisi dua besar di starting grid faktanya 10 besar pada hari Jumat hanya selisih 0,3 detik Marini berada di posisi kelima terpot 0,199 detik di belakang pembalap tercepat hari itu Jorge Martin dari Prima Prama Racing secara umum ini adalah hari yang positif feeling di motornya bagus tapi ada juga yang masih harus kami perbaiki terutama di fase pengereman terakhir saat memasuki tikungan kami harus menemukan keseimbangan berbeda di fase ini saya tidak bisa memutar motor kami akan mencoba sesuatu di area ini besok untuk menemukan cara yang lebih baik sebagai referensi Luca Marini tidak menunjuk pada rekan steamnya Marco Bezeki melainkan pada Jorge Martin yang saat ini menjadi runner-up di kecerahan dunia saat ini Martin melakukan pekerjaan yang baik tapi feelingnya ternyata motor juga luar biasa jika kita melihat datanya dia bisa melihat membuat setiap tikungan dalam segelas air seperti yang dikatakan di Italia sulit membandingkan data dengannya jadi kami harus bekerja keras lagi mencoba menemukan kompromi yang lebih baik ujar Luca Marini usai latihan hari pertama di Buriram adik Valentin Rossidi mengatakan selain itu menurutku saya cukup kuat saya yakin kami kompetitif masalah di Buriram ini adalah gapnya praktis nol oleh karena itu kualifikasi yang sangat baik sangatlah penting namun merencanakan sulit untuk masuk delapan barisan depan dengan semua Ducati lainnya pembalap Aprilia dan juga KTM saya sudah merencanakan untuk hari Sabtu kemudian Marini menjelaskan lebih detail tentang kekuatan Martin Jorge juga melakukan pekerjaan dengan baik tahun lalu tapi dia juga begitu fantastis hal itu juga sangat bergantung pada feeling dan kepercayaan diri pada motor yang dapat membuat kita berusaha lebih keras dan membalap dengan dengan lebih baik semua orang membalap dengan sangat baik disini setiap saat tapi mereka menemukan keseimbangan yang sangat baik yang bekerja dengan baik di setiap track jelas Luka Marini jadi kami harus terus bekerja dengan keras tapi kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik wajar jika dia setigit lebih cepat karena dia punya motor pabrikan setelah semua peningkatan perbedaan antara motor pabrikan dan motorku serta motor BZ kini setigit lebih besar tapi itu tidak masalah dan bukan alasan bagi kami karena kami juga bisa bawa motor kami naik podium di Grand Prix Pungkas Luka Marini Jangan lupa di atas seperti itu jika kita sudah teman oh